Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel MOVENTv nah di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang printer ya ini dia printer waktu buat nyetak itu dia hasilnya meletat-meletat ya artinya itu miring untuk tulisannya kadang naik kadang turun mana ya tadi hasilnya wah nah seperti inilah misal contohnya itu ya Nah ini untuk tulisan kan ini enggak bisa lurus langsung ke atas gitu meletat-meletat dan juga berbayang dan sebelah sini enggak terus berbayang lagi Nah seperti itu usut punya usut ternyata inilah penyebabnya ya teman-teman ya penyebabnya adalah sensor Hai nah ini sensor untuk kertasnya nah disini nah ini dia kotor teman-teman nah ini ya entah ini kecipratan apa ini kecipratan pelumas ya atau nah ini ini dia ternyata dia kecipratan tinta temen-temen apalagi tintanya itu tinta art paper ya atau tinta ada pigment itu malah sulit sekali nah ini dia penyebab tulisan berbayang tadi dan juga meletat-meletat ya Hai enggak bisa lurus tulisannya ini penyebabnya temen-temen nah ini dia tinta meskipun kena tinta biasa itu sulit dihilangkan artinya harus diganti dan setelah saya ganti dengan yang baru untuk sensornya tadi hasilnya normal temen-temen nah memang penyebabnya yaitu tadi jadi kalau misalkan punya kendala tulisan berbayang berbayang sekali dan juga enggak bisa lurus apalagi garis ya garis itu enggak bisa lurus mencong gitu ya pokoknya enggak bisa lurus lah menggak menggok gitu Nah itu penyebabnya adalah sensor yang tadi harus diganti temen-temen jadi itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya dan ketika sudah saya ganti itu hasilnya normal seperti yang kalian lihat ini saya tes nah ini untuk garisnya lurus enggak bengkok ya jadinya lurus dan memang normal nah mungkin buat yang bingung kenapa kok tulisannya berbayang kadang nggak bisa kecil gitu ya tulisannya tuh berbayang terus naik turun itu penyebabnya ya ini temen-temen ini harus diganti ya nah ini harus bersih nggak boleh ini kena tinta kayak gini udah hasilnya jelek sekali ya pas waktu melewatin ini print headnya itu hasilnya pasti jelek temen-temen kalau yang pas nggak kena nggak kotor ini bagus tapi pas melewatin ini tulisannya pasti jelek Nah jadi harus diganti ya ini kalau sudah kotor seperti ini apalagi kecipratan tinta itu sangat-sangat berpengaruh pada hasil printnya nah mungkin bingung ya diapakan lagi kok nggak bisa gitu kan nah ini penyebabnya ya ini sensor ini ini kotor ya kecipratan tinta ini bisa dilihat ini ini nggak bisa dilangin meskipun pakai alkohol pakai minyak kayu putih nggak bisa jalan satu-satunya harus diganti dan untuk link pembeliannya dimana saya beli itu saya serta akan di deskripsi kalau mau beli ya teman-teman ya tokonya dimana Oke ini hasilnya lurus ya sekarang ya Oke mungkin itu aja Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye bye-bye